Assalamualaikum teman-teman Tadi, Ali melihat rangkaian gerbong kereta api yang panjang sekali Kira-kira itu jenis kereta api apa ya? Rangkaian gerbong keretanya berisi banyak kotak besar dan warna-warni Hmm... Aha, coba kita tanya buku ajaib aja ya teman-teman Oh, kereta tadi termasuk salah satu jenis kereta api barang Aha, Ali punya ide lagi Biar makin paham tentang kereta api barang Bagaimana kalau kita minta tolong buku ajaib Untuk menjelaskan pengertian kereta api barang Dan jenis barang yang diangkut Apa itu kereta api barang? Kereta api barang adalah kereta yang rangkaian gerbongnya digunakan untuk mengangkut Barang kemasan atau paket Pupuk Batu bara Peti kemas Minyak Dan barang lainnya Jadi, isi dari gerbong yang dibawa bukan gerbong penumpang Melainkan Gerbong berisi barang-barang pengirim yang akan diantar ke stasiun Berdasarkan jenis angkutannya Kereta api barang kurang lebih ada enam Pertama, kereta api barang kargo Kereta ini membawa rangkaian gerbong yang mengangkut berbagai macam barang kemasan Atau paket dari pengirim ke stasiun tujuan Contoh kereta api barang kargo adalah Rangkaian gerbong hijau yang ditarik oleh lokomotif CC2061394 Kedua Kereta api peti kemas Kereta ini membawa rangkaian gerbong peti kemas Dari satu stasiun ke stasiun lainnya Biasanya, peti kemas yang diangkut Berasal dari stasiun yang dekat dengan pelabuhan Atau dermaga Contohnya Ada kereta api barang peti kemas Yang ditarik oleh Lokomotif CC2061355 Assalamualaikum teman-teman Lanjut kereta api barang ketiga Yaitu Kereta api batu bara Kereta ini membawa rangkaian gerbong yang berisi batu bara Kemudian Berdasarkan relasi atau rutenya Kereta ini dibagi dua Pertama Kereta babaran dek Atau batu bara rangkaian pendek Yang membawa batu bara di Pulau Jawa Dari stasiun Cigading Ke stasiun Nambu Contoh kereta babaran dek adalah Rangkaian 20 gerbong batu bara Yang ditarik lokomotif CC2061348 CC2061348 Atau batu bara rangkaian panjang Yang membawa batu bara di Pulau Sumatera Dari stasiun Tanjung Enim Ke stasiun Tarahan Kemudian Untuk contoh kereta babaranjang Adalah Rangkaian 60 gerbong kereta batu bara Yang ditarik dua lokomotif CC205 Keempat Ada kereta api angkutan pupuk Kereta ini membawa rangkaian gerbong berisi pupuk Yang akan didistribusikan ke petani Di Pulau Jawa Kereta ini mengangkut pupuk Dari stasiun Cilacap Ke beberapa daerah Seperti Stasiun Gombong Stasiun Maguwo Stasiun Ceper Dan stasiun Perupuk Contoh kereta angkutan pupuk adalah Rangkaian 15 gerbong pupuk Yang ditarik oleh Lokomotif CC2061397 Assalamualaikum teman-teman Lanjut Kereta api barang kelima Yaitu Kereta api Ketel Pertamina Kereta ini Membawa rangkaian gerbong tanki Yang berisi bahan bakar minyak Dan bahan bakar khusus Milik PT Pertamina Contoh kereta api Ketel Pertamina Contoh kereta api Ketel Pertamina adalah Rangkaian 20 gerbong tanki Yang ditarik oleh Lokomotif CC2039511 Terakhir Yaitu Ada kereta api Angkutan militer Kereta ini Membawa rangkaian gerbong Yang berisi perlengkapan militer Untuk contoh kereta api Angkutan militer adalah Rangkaian gerbong perlengkapan militer Yang ditarik oleh Lima lokomotif BNSF Terima kasih telah menonton! Dan didorong juga oleh Dua lokomotif BNSF Bagaimana teman-teman? Kalian sudah pernah lihat secara langsung Kereta-kereta api barang ini? Kereta api barang kargo Kereta api Peti kemas Kereta babaran dek Atau batu bara rangkaian pendek Batu bara rangkaian panjang Kereta api angkutan pupuk Kereta api Kereta api ketel Pertamina Dan Kereta api angkutan militer Semoga info ini bermanfaat Semoga info ini bermanfaat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!